Alhamdulillah Saya akan mengajak lagi melihat sebuah video tayangan Tentang anak dan menantu kompak Kompaknya tapi dalam hal yang negatif Apa sih menganiaya ibu kandungnya? Ini di tayangannya Beredar video anak menganiaya ibunya yang lumpuh Di kota Pekan baru riau viral di media sosial Tak hanya anaknya menantunya juga ikut merekam Aksi penganiayaan tersebut Dalam video yang beredar tampak anaknya memukuli Dan menampar sang ibu Ini hal yang jangan pernah dicontoh Jadi ini kita membahas disini juga salah satunya adalah Seharusnya kita ini mengecewa, apa namanya memuliakan orang tua Bukan mengecewakan orang tua Tapi sebenarnya gimana caranya mengatasi Mungkin ada kecewa orang tua yang selalu mending-mendingkan sama anaknya Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus paham ya ilmunya Yang menuju penjelasannya Ustaz Syam Fadal tepuk tangan buat Ustaz Syam Habi guruku, Ustaz Mourana, Habi Uthman Masfadli Serta guru-guru kami Al-Bilakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Surah Al-Isra 23-24 Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu Tugas kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua Karena ini tugas dari Allah Bukan tugas dari orang tua Bukan karena orang tua kita baik, kita berbuat baik kepadanya Tapi tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti sholat Sholat gak semua orang dengan sukarela sholat Ada yang harus dipaksa sholat Tapi karena tugas dari Allah yaudah sholat aja Puasa tuh gak semua orang bisa menikmati puasa Ada orang baru puasa setengah jam udah sakit perutnya Tapi tetap dijalankan Kenapa? Tugas dari Allah Maka gak usah lihat orang tuaku tidak baik Jadi aku juga tidak baik padanya Gak begitu konsepnya Ini tugas dari Allah untuk memuliakan orang tua Meskipun orang tuamu tidak pernah membiayaimu Meskipun orang tuamu tidak punya jasa bagimu Padahal itu mustahil Pasti ada jasanya Tetap tugas dari Allah untuk memuliakan kedua orang tua Garis bawah Tapi saya kecewa Ustadz Orang tua saya membanding-bandingkan anaknya Dia lebih sayang sama kakak saya Karena kalau kakak saya pulang kampung Bawa uang puluhan juta Kalau saya cuma bisa puluhan ribu Ya wajar manusia Subhanallah Tapi kita yang mesti berbesar hati Kenapa? Orang tua juga manusia Pasti ada salahnya Jadi bagaimana cara mengatasi rasa kecewa itu Itu tadi Ingat berbakti sama orang tua Bukan karena mereka baik Tapi ini tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah tidak ada kecewanya Kenapa? Allah yang suruh kita berbakti Walaupun orang tua saya tidak baik Walaupun orang tua saya tidak punya jasa Walaupun orang tua saya lebih sayang sama adik Lebih sayang sama kakak Saya tetap berbakti karena ini tugas dari Allah Gak ada alasan Jadi ini karena perintah Allah Ini Masya Allah Makasih banyak Ustadz Syam Tepatangan buat Ustadz Syam Oke kita lanjut lagi ya Kita kasih kesempatan lagi Jamaah yang ada di studio Mewakili di rumah Untuk bertanya sama guru-guru kita Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke boleh Yang mau bertanya silahkan Angkat tangannya Satu lagi dari sini dulu nih Oh iya ibu Izin boleh berdiri ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nok Marema Dari Majlis Ta'lim Muslimat Salopat Tasikmalaya Masya Allah Tepuk tangan dong Buat ibu Silahkan ibu pertanyaannya Saya ingin bertanya kepada Habib Habib Usman Boleh boleh ibu Silahkan ibu Bagaimana Cara mengatasi Rasa kecewa Kepada diri sendiri Karena Gagal Mencapai mimpi Oke Itu aja ibu Tepuk tangan dong buat ibu Silahkan Nabi Boleh izin dijawab Fadul Manusia biasa Yang selalu berjuang Berusaha Jangan pantang menyerah Keputusan akhir Ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'asobah min musibati Dillah Bidhnillah Setiap musibah Yang terjadi pada diri kita Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Boleh jadi Bukan karena Kekuatan kita Atau kemampuan kita Atau keterampilan kita Yang membuat kita bisa sukses Tapi karena ridonya Allah Yang membuat kita sukses Atau doanya orang tua Yang bisa membuat kita sukses Jadi Berjuang Ketika Mengalami sebuah kegagalan Sekali gagal Berjuang lagi Dua kali gagal Berjuang lagi Tiga kali gagal Berjuang terus Mau seratus kali Tetap berjuang Mau kalian seibu kali Nongkrong di teman-teman kalian Atau di tempat-tempat Manapun Kalian berusaha untuk mencari Rizki Gak dapet Tetap Cari lagi Mau seribu satu Seribu dua Atau seribu tiga Atau bahkan seribu seratus Baru dikabulkan Tetap Berjuang Karena orang yang berjuang Berarti dia mempunyai etikat Yakin bahwasannya Suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Akan apa Akan Mengabulkan Daripada doa-doanya Ingat Ketika kita Makhluknya Allah Yang berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belum dikasih waktunya Belum dikasih saatnya Makanya Minta terus Boleh jadi kesalahan kita Wa ma'asobakum min musibatin Fabi makasabat aidikum Mungkin karena ulah tangan kita Mungkin karena perbuatan kita Mungkin karena perilaku kita Akhirnya apa Tidak dikabulkan doa kita Mungkin solat kita kurang Ibadah kita kurang Banyak maksiat Banyak berbuat dosa Banyak melakukan perbuatan yang tidak baik Akhirnya apa Akhirnya Kita tidak dikabulkan Daripada apa yang kita inginkan Manusia boleh menginginkan segala sesuatu Tetapi Keputusan akhir Tetap di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kodok dan kodar Khairihi wasairihi min Allahi ta'ala Baik dan buruk Sudah ditentukan oleh Allah Rizki Sudah ditentukan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hamba tersebut Bersilaturahmi Bersilaturahmi Karena dikatakan Silaturahmi itu Memanjangkan umur Dan juga menambah rizki Oleh karena itu Bersilaturahmi lah kalian Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Ke teman-teman kalian Ke lingkungan kalian Ke teman zaman SD-nya Atau SMP-nya Atau zaman SMA-nya Atau bahkan teman universitasnya Teman kalian Kalian temuin Semakin banyak kolega yang kalian punya Semakin banyak peluang Semakin banyak teman yang kalian punya Semakin banyak peluang Untuk mewujudkan mimpi yang kalian milikin Oleh karena itu Tetap bersandarnya kepada Allah Minta kepada Allah Ikhtiar tetap dijalankan Ada usaha Ada usaha dan doa Ada doa yang kalian ucapkan Ada ikhtiar yang kalian lakukan Minta doa kalian kepada ibu kalian Datang ke rumah Ibu kalian Minta doakan Atau telepon Minta doakan Doain Biar kobul doanya Biar kobul hajatnya Biar kobul usahanya Biar dikabulkan daripada setiap urusannya Dimudahkan langkahnya Dimudahkan jalannya Sehingga mendapatkan hasil yang terbaik Minta doakan Atau ketemu dengan orang-orang yang soleh Minta doain Atau ketemu dengan orang yang alim Minta doakan Sujud terakhir kalian doa Jamul layl bangun malam doa Sujud waktu duha Doa minta sama Allah Kobliya badia Minta sama Allah Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala Menunggu kalian untuk meminta Minta sama Allah Minta sama Allah Minta sama Allah Jangan pernah bosan Yang bosan itu kita Sholat buru-buru Sholat Satu menit udah beres Kita yang bosan dekat sama Allah Kobliya badia nya gak mau tinggal Zikirnya gak mau Allah mantas salam Minta salamnya gak ada Langsung jalan pulang Karena apa? Karena gak senang berlama-lama Dengan Tuhan Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa? Boleh jadi mimpi yang kalian inginkan Belum terwujud Tapi banyak juga yang orang yang istidroj Oh dikasih sama Allah Sengaja dikasih sama Allah Banyak gitu ya Tapi Allah gak akan memberikan kenikmatan di akhirat nanti Malausubillah Hanya kehancuran yang ada pada dirinya Malausubillah Jadi kita kalau bisa dapat kita dua-duanya ya Bahagia di dunia Bahagia di akhirat Amin Tepuk tangan buat Abie Busman Makasih banyak Oke kita kasih kesempatan lagi Mau bertanya lagi Boleh silahkan dapet tangannya Dari sebelah sini yang depan dulu Depan dulu Boleh Mana? Iya Ibu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Iis Aisyah Dari Majelis Ta'lim Muslimat Tasik Malaya Cepuk tangan buat Ibu Iis Silahkan Ibu Iis pertanyaannya Maaf Ustadz Saya mau bertanya sama Ustadz Mau boleh boleh Ibu Iis Bawa aja pulang sekalian Nanya doang Kebetulan dong Bagaimana jika istri sudah Meminta maaf Kepada suaminya Tapi suaminya selalu mengecewakan Iya Terus Bu Apakah wajar jika kita sudah kehilangan perasaan gitu Waduh Hilang perasaan sama suaminya gitu Kepada suaminya gitu Oh ya Allah ya Rabbi Terus Karena sudah terlalu sering dibuat kecewa Kecewa Oh Bagaimana itu Sudah dimaafkan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Berbuat lagi Sudah dimaafkan Berbuat lagi Sudah dimaafkan Berbuat lagi Sudah dimaafkan Tidak selingkuh lagi Sudah dimaafkan Selingkuh lagi Wajar gak kalau Hilang perasaan Makasih Ibu Iis Tepuk tangan buat Ibu Iis Pertanyaannya silahkan di Jauh Ustaz Mola Catat Ibu Ibu yang di rumah Catat ada lima nih Kalau terjadi kekecewaan sama pasangan Yang pertama perbaiki komunikasi Perbaiki komunikasi Itu yang paling aman Ambil kata-kata yang pantas Yang wajar Yang baik Yang sopan Itu Di tempat yang baik Dalam keadaan yang baik Makanya paling bagus Ngobrolnya ketika Lagi Perjalanan Iya ngobrol-ngobrol Kenapa sih Kamu sih Insya Allah Tidak akan Terjadi Pertengkaran Sepanjang Melihat keadaan Kapan bagusnya Kita ngobrol Itu Dengan kata-kata yang bagus Yang kedua Pengendalian Itu dua tiga Kendalikan dirinya Kendalikan emosinya Marah duduk Duduk marah Tidur Tidur marah Mandi Atau sholat Yang ketiga Utamakan keutuhan rumah tangga Ulangi Utamakan keutuhan rumah tangga Jika lo terjadi Permasalahan rumah tangga Camkan ini Komunikasinya harus bagus Kendalikan diri Jangan sampai Atas Mungkin kita benar Tapi cara Menyikapinya yang salah Eh jatuh Tongkatnya jatuh Yang ketiga Utamakan keutuhan rumah tangga Yang keempat Ketika engkau Memaafkan pasanganmu Sungguh engkau Sedang memaafkan dirimu Karena kita satu tubuh Yang paling terpenting Yang kelima Ada namanya Mawadah Tudua tiga Mawadah Sakinah Mawadah Warahmah Tudua tiga Sakinah Mawadah Warahmah Menerima kekurangan Kenapa dia selingkuh Bisa jadi Kamu malas Ngerawat diri Oh iya benar Medikur Pedikur Cukur Tapi bapak harus Tahu jawab Apa itu Selama bapak Tusiah Ibu ini menangis Kenapa dia menangis Menangis bahagia Coba dia Jadi Jadi sudah hafal Yang lima tadi Sudah hafal Yang lima tadi bu Enggak Apa bu Komunikasi Apa lagi bu Pengendalian Yang ketiga Utamakan Keutuhan rumah tangga Yang keempat Memaafkan Sama saja Memaafkan diri Yang kelima Mawadah Tudua tiga Mawadah Tepuk tangan buat Ustaz Mualana Terima kasih banyak Ustaz Mualana Mawadah itu di atas cinta Tahu Oh ya Allah Kalau cinta kan ada sebab Tapi Mawadah itu hebat loh Oh gitu Mampu menerima Masya Allah Terima senyumnya Terima Ngoroknya Eh terima ngoroknya Kita lanjut lagi ya Yuk yang mau nanya lagi Boleh silahkan angkat tangannya Ibu Oh yang tengah dulu gantian Silahkan Ibu Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Ibu Idah Dari Majelis Ta'lim Muslimat Salopat Tasikmalaya Cepuk tangan dong Silahkan Ibu pertanyaannya Tanya dong Ustaz Boleh Ibu Saya mau bertanya kepada Ustaz Muala Boleh Saya penasaran Semulia-mulianya sahabat Nabi Apakah mereka pernah kecewa Kalau boleh tahu Karena apa Nabi kecewa Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tepuk tangan sekali lagi dong Pertanyaannya bagus banget ini Silahkan dijawab Ustaz Syam Pengen jawab Nggak pernah Nggak jadi tahu sih Ya saya kalau bilang Nggak pernah Baik Tabik Guru Ustaz Mualana Habib Uthman Mas Fadli Serta Jamai Dibilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah Maryam Ayat 4 A'udhu Billahi Minas Syaitan Rujim Allah Kabbalah Kabbalah Rab Inni Wahena Al-Azm Minni Wajtah Al-Rahs Şayba Wajtah Al-Rahs Şayba Pertanyaan ibu dijawab oleh Nabi Zakaria alaihis salam Yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Maryam Apa kata Nabi Zakaria alaihis salam Tapi saya tidak pernah kecewa kalau sudah berdoa padamu Jadi kalau ditanyakan, pernahkah Nabi kecewa? Jawabannya tidak pernah Pernahkah sahabat Nabi kecewa? Kalau urusan dunia mungkin pernah Tapi urusan akhirat tidak pernah kecewa Urusan doa, urusan ibadah tidak pernah kecewa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedih iya Seperti apa? Seperti Nabi SAW sedih melihat paman-pamannya Nabi SAW sedih melihat orang-orang di sekitarnya tidak mau beriman Para Nabi Allah, para sahabat Nabi SAW Sedih melihat keadaan Nabi Misalnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab Melihat Nabi sedang berbaring di tikar yang kasar Kata Sayyidina Umar Kenapa bisa orang paling mulia sepertimu berbaring seperti ini? Kenapa tidak seperti Raja Persia, Raja Romawi yang berbaring di kasur yang mewah? Mereka sedih melihat keadaan Nabi Tapi mereka tidak kecewa setelah mendengar jawaban Nabi SAW Kenapa? Nabi merasa inilah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan dunia ini memang belum tempat kita untuk bersenang-senang Karena tempat kita bersenang-senang sejatinya adalah di jannatul firdaus di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau urusan kecewa yang kita bayangkan seperti kekecewaan kita mungkin enggak Tapi kalau sedih, iya pernah Sahabat Nabi juga sedih, Nabi juga pernah sedih Tapi jangan sampai kita kecewa Apalagi kecewanya sama Allah Jangan pernah kita kecewa Terima kasih banyak tuh Ibu ya Terima kasih banyak yang bertanya Tepuk tangan dong Oke satu lagi ya Kita kasih kesempatan yang mau nanya dari sebelah sini Yang ke tangan, ayo Ibu Wah yang atas langsung nih Silahkan Ibu izin Maaf Maaf, iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari muslimah Salopat Asikmalaya Mau bertanya Namanya Ibu siapa? Namanya Ibu Ida Ibu Ida Kami mau bertanya Sama siapa? Kepada Habib Usman Silahkan duduk Silahkan Ibu Ida Al-Quran adalah obat menganasi rasa kecewa Tapi jika sudah membaca Al-Quran Merasa kecewa juga Apakah ada yang salah? Salah bahaca kayaknya Jangan-jangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong buat Ibu Ida Silahkan Nabi Fatal Bin dijawab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah mazali ala sinna Muhammad Wa ala ala sinna Muhammad Ketika seseorang membaca Al-Quran Tentu hatinya akan merasa lebih tenang Dan lebih nikmat Ketika seorang membaca Al-Quran Ada di dalam hati dan jiwanya Bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba Allah Yang bisa nikmatin Al-Quran Karena Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan hambanya Untuk baca Al-Quran Berapa banyak manusia yang lupakan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Enggak pengen Firmanya atau ayat Al-Qurannya Dibaca oleh manusia itu Sehingga orang itu lalai Malas Bukan dia yang gak mau Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang gak menginginkan hamba tersebut Membaca Al-Quran Oleh karena itu Mereka yang baca Al-Quran Insya Allah tidak akan pernah kecewa Merasa akan tenang Karena apa? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّلْ مُتَّجِينَ Al-Quran itu Tidak ada keraguan di dalamnya Gak ada keraguan Benar semuanya Al-Quran itu Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Siapa mereka yang bertakwa Dilanjutkan dalam Al-Quran tersebut أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Siapa mereka? Mereka adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang beriman kepada Allah Yang yakin kepada Allah Yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui bahwasannya Allah memiliki Langit dan bumi Allah yang menciptakan semuanya لِلَّهِ مَا فِي سَمَا وَا تِي وَمَا فِي الْعَرْضِ Ini adalah kepunyaan Allah Kepemilikan Allah Dan percaya kepada yang gaib Dan mendirikan sholat Oh gimana sholat? Mendirikan sholat Dan mereka memahami bahwasannya sholat itu Adalah bentuk pertolongan Dan mau ditolong oleh Allah Kalau mau ditolong sama Allah Soh, sholat Kalau mau selamat Soh, sholat Kalau dikatakan Mamba tersebut hamba yang bertakwa Sholat وَمِمَّا رَزَقْنَهُ مِنْفِقُونَ Dan dia dapat rizgi Dinafkahkan kepada anak istrinya Digunakan yang baik Untuk dirinya Untuk keluarganya Dan cari yang halal Yang berkah Itu mereka orang yang bertakwa Dan mereka semua Yang dikatakan takwa Wala Allah subhanahu wa ta'ala Adalah juga Mengerti dan memahami Bahwasannya Dia adalah makhluk Yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kembali kepada Allah Dekatkan diri kepada Allah Sehingga engkau mendapatkan nikmat Dalam kehidupanmu Amin Amin, amin Makasih banyak Habib Nasihatnya Tepuk tangan dong buat Habib Ibu Indah Makasih banyak ya Buat jamaah Islam itu Yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana dulu Kita masih ada pembahasan lagi ya Tapi setelah yang satu ini Tetap di Islam itu Indah Jamaah Yeay Oh jamaah Yeay Alhamdulillah